Ya kita dokumentasikan ya, jadi kawan-kawan sekalian, peraturan terkini di Bandara Internasional Saudia ini tidak boleh mengikat bagasi ya, ini nih contohnya kita harus melepas semua, tidak boleh jadi koboy, nah ini sampai kita menggunakan korek karena terpaksa. Tuh, sampai pakai korek ini kawan-kawan, ya Allah, betul-betul darurat, nggak bisa ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, siapapun di antara rekan-rekan yang menunaikan ibadah umroh, nanti saat pulang bagasinya jangan ditali, jangan diikat. Jadi barang yang berbentuk kardus atau plastik ini wajib direping, dan bayarnya harus pakai real. Ya ini, terima kasih, kita sedang bye-bye. Amin, jangan lupa doa ya Bunda ya, doa terus. Ya kita dokumentasikan ya, jadi kawan-kawan sekalian. Ini, peraturan terkini di Bandara Internasional Saudia ini tidak boleh mengikat bagasi ya, ini nih contohnya kita harus melepas semua. Tidak boleh jadi koboy. Tidak boleh jadi koboy. Nah ini, sampai kita menggunakan korek karena terpaksa. Sekali lagi kawan-kawan, ini kondisi dan suasana Bandara Internasional Saudia saat ini. Masya Allah sampai ngos-ngosan kita. Karena agak telat dan kita harus membuka tali-tali koper yang sudah rapi dan sudah pokoh. Terpaksa kita buka kembali. Masya Allah, Bahrawi Channel pun ikut serta sibuk membuka tali sambil mengecekin bagasi para jemaah yang pulang ke tanah air malam ini. Jadi sekali lagi kawan-kawan, siapapun di antara rekan-rekan yang menunaikan ibadah umrah, Nanti saat pulang, bagasinya jangan dipali, jangan diikat. Alhamdulillah. Pakai gigi ya, saya pakai gigi ya. Siapa yang terakhir, saya pulang bayar sendiri. Nah, ini yang baru saja selesai di-rapping. Lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. Masuk aja, masuk. Jadi, barang yang berbentuk. Kartu kardus atau plastik ini, wajib di-rapping. Dan bayarnya harus pakai real. Tadi berapa real, Bu? Berapa real tadi? 47, saya tergantung timbangan. Ada yang 41, yang 47. Oh, Masya Allah. Tergantung timbangan berarti ya? Iya, tergantung timbangan. Allah Akbar. Ya, langsung dirapatkan langsung ya? Ini nggak ditimbang, Pak. Nggak? Nggak ditimbang? Nggak ditimbang. Nggak ditimbang. Sampai pakai korek ini, Kang Kang. Ya Allah. Betul-betul darurat. Nggak bisa ya? Saya cuma punya rokoknya. Oke, saya bantu ya. Giliran saya ya. Nah, sudah selesai. Sampai pakai korek. Ya Allah. Allahu Akbar. Barangnya sudah, Bu? Sudah ini. Oke. Allahu Akbar. Baru kali ini. Kita Cari-cari korek. Di dalam bagasi. Di dalam bagasi pula. Di dalam bandara. Alhamdulillah. Di sini, Bu. Di sana. Apa, Bu? Itu plastik. Di antar, yuk. Itu bagasi atau tentengan? Bagasi. Di mana? Maksudnya dia belum direp. Oh, belum direp. Masih cek berrep. Ayo. Di ugani, Bu. Binggit kontak. Iya. Duduk. Duduk di ini, ya, Bu. Di kursi, ya. Di depan. Oke, siap-siap. Boleh, boleh. Ya. Eh, Biaji. Masya Allah. Ribetnya bandara ini. Masya Allah. Kebarus Allah. 50 raya saya dari berapa? 50 raya. 50 raya. 30 raya. Ayo, ayo. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ngeraping ini ternyata cukup besar juga, ya, Anu-nya. Biayanya. Yang ini punya, Mas? Alhamdulillah. Jadi dua berarti, ya? Oke, siap. Nah, di sini tempat ngerapingnya, nah. Mau berapa miliar? Berapa M? Berapa M? Ya Allah, Masya Allah. Nih, jemaah kita sudah siap. Tinggal satu lagi. Yang belum. Oke. Oke, oke. Yuk. Ini, nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bentuk boarding pass-nya beda. Lain daripada yang lain. Ini contohnya, nih. Wuh. Gede, nih. Segi saing-saingan, ya? Iya, dong. Sama, tuh. Iya, dong. Mana boarding pass-nya, Pak? Gede, ya, lembarannya. Yang penting barcode, Pak. Iya. Yang penting barcode. Ini salah satu bukti, entah efisiensi, entah, apa istilahnya, pelitnya, ya? Iya. Pelitnya ke Saudi, ya? Iya. Tadinya kita berharap ini untuk cadangan, ya? Untuk cadangan. Sekarang malah jadi untuk dipakai, ya? Iya. Mana punya Zahra? Oke, kita masuk, ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Halo. Tipitor, tipitor. Ayo, kita masuk ke ruang tunggu. Kita masuk ke ruang tunggu. Ya, ini. Terima kasih, Pak. Iya. Iya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Eh, benar, ya? Kalau ini mampir, telepon nanti. Iya, iya. Maaf lahir batin. Iya. Banyak yang kurang alam berkenan. Iya, kan? Siaset selalu. Amin. Jangan lupa doa, ya, Bunda, ya? Woy. Doa terus. Eh, jangan kabarin nanti, ya. Tunggu fotonya. Siap, 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 siap. Sama dia, sama dia. Masih banyak, ya, Ustaz. Pak Ustaz, makasih. 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 Jangan lupa, ya. Makasih. Masya Allah. Bang. Iya, terima kasih. Pokoknya semua mudah-mudahan segera kembali ke Mekah. Segera kembali ke Mekah. Mudah-mudahan setiap... Setiap minggu, ya. Siap, siap, siap. Makasih. Oke, siap. Oke, siap, siap, siap. Makasih, Bapak. Makasih, Bapak. Makasih. Makasih. Mas Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. Ya, Bapak. Ya, Amin. Ya, Rabb. Amin. Ditunggu. Insya Allah. Bulan September. Masya Allah. Terharu, ya, Bapak Ibu. Masya Allah. Terharu rasanya. Saya ingin ikut, ya. Ini masih muat dalam. Dalam ini masih muat. Allah. Oke, selamat jalan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Selamat di perjalanan. Berkumpul. Kembali bersama keluarga di tanah air. Dan segera kembali minggu depan, insya Allah. Amin. Ya, Rabb. Insya Allah. Seru, seru. Masya Allah. Yuk. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Layar monitor. SP818. Gate-nya gate berapa? Terkasih tahu yang mereka. Aku nunggu yang itu. Masih ada. Alhamdulillah, kawan-kawan. Akhirnya selesai juga. Setelah kehebohan yang luar biasa. Sampai menggunakan korek api. Ini kita ingin mengimput kesan dan pesan Bahrawi Channel dulu. Bahrawi Channel. Jadi, bagaimana ini? Kesan-kesan yang luar biasa heboh. Ya, bagaimana saya? NR Kanada. Kayaknya. Mobilnya di mana? Oh, di sana. Oke, siap. Kayaknya ini. Kepulangan yang paling heboh ya. Sampai keluar korek loh tadi. Ya, intinya di ini ya. Jamaah itu kadang. Apa namanya? Tidak memikirkan. Apa namanya? Resiko di airport sini. Tapi yang dibikirkan itu hanya barang. Yang penting aman aja dulu. Jadi, yang sebenarnya mengikat kopor itu memang tidak boleh ya pakai rapiah itu ya? Karena nanti, kalau misalnya ada sesuatu di dalam. Contohnya itu seperti powerbank. Oh, ya. Yang gitu-gitu sih sebenarnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Oh, itu sebabnya ya? Sehingga dilarang tadi ya? Iya. Jadi memang pelarangan ini bukan dari sekarang aja kan? Sudah lama, sudah lama sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, kabar gembira hari ini. Bahwa air zam-zam itu sudah boleh masuk. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Tadinya airport ini kan sama sekali jemaah itu nggak pernah dapat. Air zam-zam. Kalau check-innya dari airport Saudi yang baru ini kan? Iya, benar. Alhamdulillah. Dan itulah dia. InsyaAllah. Semua lancar hari ini. Dan insyaAllah ke depan terus lancar. Amin, ya Rabb. Dan bisa kita beraktifitas lagi melayangi jemaah. Amin. Amin. Kalau sebagai bandit ya Allah ini. Ini harus kita siap-siap-siap di tempat ini sama Kamu Allah. Iya, oke. Dan itu, ya ke depan kita selalu siap insyaAllah. Oke, ya. Walaupun ya hari ini memang nggak ada porter ya. Iya, ya. Nggak ada porter sama sekali ya. Mungkin karena tengah malam gini ya? Sebabnya ya? Apa sebabnya? Itu jamah pada datang. Ini yang pesawat yang akan kita pakai jemaah hari ini. Ini yang baru datang. Tapi pesawat itu nggak ada berhenti sama sekali ya? Iya. Perbang terus ya? Iya. Hah? Iya. Oke, rekan-rekan sekalian. Demikianlah liputan heboh ini. MasyaAllah mudah-mudahan. Ini menjadi informasi terkini buat rekan-rekan sekalian. Dimanapun Anda berada. Jangan lupa didukung terus. Jangan lupa didukung terus. MC Channel. Dengan cara di-subscribe, di-like, di-comment, dan di-share ke media sosial Anda. Kita bersuah kembali insyaAllah di pertemuan dan di liputan yang keberikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.